Anak ini bernama Cody. Setelah ulang tahunnya yang ke-13 tahun, dia merasakan berbagai keanehan. Salah satunya, dia bisa mengeluarkan arus listrik dan tangannya tumbuh sisik. Suatu ketika, kakinya berubah menjadi ekor ikan. Untuk menghindari orang lain, ayah temannya membawa dia ke perahu. Tiba-tiba, ada putri duyung yang menghampiri mereka. Ayah teman anak ini berniat untuk menangkapnya agar bisa dijual. Namun, anaknya sendiri menyelamatkan putri duyung itu. Sayangnya, sang anak malah jadi tenggelam. Untunglah Cody yang sudah punya ekor ikan menyelamatkan temannya itu. Setelah temannya berhasil sadar, putri duyung tadi menghampiri mereka dan mengatakan kalau Cody adalah anaknya yang 13 tahun lalu disembunyikan di perahu untuk menghindari nelayan. Tapi saat putri duyung akan mengambil kembali anaknya, anaknya itu sudah diambil oleh orang tua yang mengurus Cody di dunia manusia. Akhirnya, Cody pun ikut bersama dengan ibunya yang merupakan putri duyung.